Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada selamat datang kembali di channel youtube real food corner masih dengan saya Rita kali ini saya akan buat bakpia kacang hijau tanpa tepung dan tanpa gula bagaimana cara membuatnya simak video ini sampai selesai ya bismillahirrahmanirrahim bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakpia kacang hijau ini yang pertama ada kacang hijaunya ini 1 on kacang hijau terus setengah kilo ubi oren disini 3 sendok makan sele kurma nah cuma 3 bahan kita bisa membuat bakpia enak dan sehat pastinya silahkan teman-teman screenshot bahan-bahan dari bakpia kacang hijau cara membuatnya yang pertama kacang hijaunya ini saya rebus menggunakan metode 537 nah maksudnya direbus 5 menit terus didiamkan selama 30 menit dan direbus lagi selama 7 menit atau teman-teman bisa lihat di kat yang ada di atas ini di sebelah kiri atas itu ada katnya cara memasak dengan metode 537 berikutnya yang ubi oren ini saya kukus ini kukus biasa saja tidak menggunakan garam ataupun gula kukus biasa saja sedangkan sele kurma nanti kita akan aduk dengan kacang hijau kalau sudah matang kacang hijaunya jadi kita proses dulu satu-satu kacang hijaunya untuk isian dari bakpia sedangkan ubi oren ini sebagai kulit dari bakpia kacang hijaunya direbus dengan air panas tanpa direndam jadi nutrisinya masih lengkap kalau airnya sudah mendidih sekarang kita masukkan ke dalam air ini kita rebus sampai benar-benar matang dan merekah sambil ditutup ini kacang hijaunya sudah kita masak dengan metode 537 jadi sudah merekah sekarang kita masukkan ke teflon yang diambil daging kacang hijaunya saja nah ini kacang hijaunya sudah saya masukkan ke teflon tidak menggunakan air mungkin ini sedikit-sedikit saja yang masuk pada saat kita angkat kita tambahkan sele kurma 3 sendok makan disini nah kalau sudah sekarang kita akan masak pakai api kecil pakai api kecil sambil diaduk-aduk sampai mengering semuanya jadi kayak selai gitu ini kita aduk-aduk sampai mengering semuanya nah ini sele kacang hijaunya atau isian dari bakpianya sudah mulai mengering kalau segini saja sudah cukup tapi semua tergantung ke teman-teman kalau mau lebih kering lagi juga boleh mungkin saya ini sebentar lagi sudah bisa di matikan kompornya dan kita dinginkan untuk kita buat isian dari bakpianya ini kacang hijau yang sudah saya rebus dengan metode 537 dan juga tadi sudah kita sunrise sebentar menggunakan teflon dengan kurma jadi sekering ini jadi ini teksturnya sudah kering setelah kita sangrai dia jadi kering seperti ini sambil mengeringkan ini juga tadi saya sudah kukus ubi orange ini ubi orange sudah saya kukus sekarang kita akan haluskan ubi orange saya haluskan menggunakan alat ini ini kita haluskan sampai semua ubi nya sama rata halusnya sebelum kita bentuk jadi bakpia ini ubi orange sudah halus jadi sudah kita haluskan sekarang kita akan bentuk seperti bakpia pertama-tama kita siapkan dulu ini plastik terus kita isi ubi nya disini dan kita ratakan ini kita ratakan pakai roller kalau ada roller kalau tidak ada pakai botol-botol yang ada di rumah juga boleh kita lipat plastiknya dan kita roll sekarang kalau sudah kita roll seperti ini sekarang kita bentuk bulat saya menggunakan tempat sambal ini kita puter sudah berbentuk bulat sekarang kita buka plastiknya dan kita ambil bagian yang tidak kena ke dalam bagian untuk kulit bakpianya ini kita ambil kita masukkan ke adonan yang belum kita bentuk nah sekarang kita akan ambil isian dari bakpia ini kacang hijaunya kita masukkan disini ini kita sesuaikan aja mau seberapa banyak nanti bisa ditutupi sama kulit dari bakpianya nah sekarang kacangnya saya sisihkan dulu kita akan bentuk adonan ini jadi kayak bakpia kita satukan sisinya terus di bagian sini juga nah ini sudah berbentuk seperti bakpia kita ulangi proses ini sampai semua adonannya habis bakpia kacang hijaunya sudah selesai saya bentuk semuanya cuma tiga bahan kita bisa membuat bakpia yang sehat untuk bisa diikmati bersama keluarga tanpa proses yang terlalu panjang cuma ada tiga bahan kacang hijau selikurma dan ubi orange jadi cuma tiga bahan jadi bakpia yang sehat dan enak yang sehat untuk tubuh kita saya mau coba rasa dulu seperti apa bakpia kacang hijaunya ini saya coba ambil yang tengah ini aja ini Bismillahirrahmanirrahim rasanya rasanya tidak kalah dengan bakpia tepung yang menggunakan gula garam dan bahan-bahan yang kurang baik untuk tubuh kita jadi ini enak ada gurih ada manis dari selikurma dan ubinya sendiri itu juga manis tanpa harus kita tambah manis lagi seperti gula pasir semoga bisa menginspirasi teman-teman selamat mencoba di rumah jangan lupa like komen dan share kepada semua pejuang sehat supaya hidup sehat itu lebih banyak lagi sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat